Kemudian kami mohon maaf apabila didalamnya nyambutan Bapak Ibu sekalian pada siang pagi hari ini tidak bisa maksimal, karena tepatnya memang sempit dan kecil. Kami mencoba memberi gambaran tentang keadaan pekerjaan kegiatan pembangunan ruas jalan dan jembatan tawang-alang segmen 2 dan segmen 3. Ini sebagai informasi, ini bahwa untuk pekerjaan pembangunan ruas jalan dan jembatan tawang-alang segmen 2 dan segmen 3 ini bahwa itu di bawah dinas PUP dan ESDM Provinsi Diy, khususnya bidang binamarga. Kemudian untuk informasi pekerjaan pada tahun ini untuk panjang jalan, untuk panjang jalannya efektif 2,575 ya, dengan 2 jembatan panjang 200 meter dan 1 jembatan dengan panjang 100 meter. Jalan ini adalah bagian dari ruas jalan Perambanan sampai dengan Gading. Ini tujuannya ialah mengurai jalan yang sekarang saya ini sudah jenduk yang ada di Patuk biasanya, yang tiap pekan biasanya, akhir pekan itu terjadi kemacetan yang panjang, selain itu juga di sana seringkali terjadi longsoran, sehingga diharapkan ke depan nanti dari exit tol Perambanan ini yang akan ke gunung itu bisa melalui ruas jalan, termasuk bagiannya dari ruas jalan Tawang Alang yang saat ini kami kerjakan. Dan Alhamdulillah untuk tahun ini rencana yang ada di segmen Kabupaten Gunung Kudul yang dimulai dari Lemah Abang, ini akan tersambung sampai dengan Gading. Yang diharapkan melalui tahun depan nanti ini akan melanjutkan yang di wilayah Sleman, mulai dari Lemah Abang sampai dengan Brexit dan exit tol Perambanan. Mungkin dari Pak Rito nanti bisa menambahin untuk pekerjaan secara menyeluruh. Kemudian kami kotrak pada tanggal 20 Februari 2023, dengan nilai kotrak Rp99.200.000.000. Ini rencana pelaksanaan 314 hari kalender, dan akan rencana penyerahan pertama nanti tanggal 30 Desember 2023. Kemudian untuk waktu pemeliharaan kurang lebih 1 tahun atau 365 hari kalender. Sebagai pelaksanaan itu adalah kerjasama operasional antara Aneka Darwa Persaca dan Laju Baru. Kemudian untuk konsultan pengawas PT. Asbaru KSO dengan PT. Tripatra konsultan. Ini untuk lokasinya, ini kira-kira kita berada di wilayah Melanggaran. Ini segmen 2 dan 3. Untuk segmen 1 ini sebelumnya yang tadi sudah dilewati mungkin. Kemudian yang segmen 4 sudah-sudah teruk selesai pada tahun kemarin. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Kemudian untuk gambaran pekerjaan, ini yang mungkin ekstra bagi kami. Ini adalah jembatan yang panjangnya 200 meter. Ini konteksi atasnya dengan gelagar. Kemudian 2 abutmen dan 4 kolom atau bilar. Yang rata-rata ketinggiannya adalah 15 meter. Kesulitan kami untuk di sini pertama adalah masalah cuaca. Karena di daerah Melanggaran ini surah hujannya cukup tinggi dibandingkan dengan Jogja yang bergian bawah. Karena di melanggaran ini mungkin daftarannya cukup tinggi, karena dekat pegunungan sehingga surah hujannya tinggi. Kemudian secara teknis juga di sini jenis bantuannya, bantuan dari Gunung Adi Korba. Kemudian dengan panahnya juga adalah banyak yang lempuk kemerahan. Sehingga ini rawan rata blomsor. Tetapi untungnya untuk segmen 2 dan 3 ini jarang sekali terdapat rumah yang ada di sekitar perjalan-perjalan. Dan Alhamdulillah ini untuk masalah sosial. Nanti yang betul disampaikan Pak Nedion. Masalah sosial ini masalah yang tidak kalah seriusnya, tidak kalah pentingnya di dalam penyelesaian. Sehingga kami dari awal pekerjaan ini kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat yang ada di wilayah ini. Kemudian juga kami juga melakukan sosialisasi keberdukuan-perdukuan. Kemudian penyerah aspirasi dari masyarakat yang apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Ini kemudian kami akomobil, kami jadikan sebagai rencana kerja di dalam pembuatan jalan dan jembatan. Tetapi mungkin yang masalah yang mungkin agak viral kemarin, ini adalah masalah gedung kandang. Yang sebelumnya memang sudah dilakukan sosialisasi bahwa air kejun kandang, gedung kandang ini adalah tempat wisata pada saat musim wijan memang. Hanya saja mereka kan tidak mengerti metode pelaksanaan jembatan. Sehingga untuk sementara memang untuk air kejun kandang ini karena metode pekerjaan harus kita uruk. Sehingga untuk sementara untuk pelaksanaan pekerjaannya, pelaksanaan pekerjaan dan maupun kunjungan wisata khususnya itu adalah diliburkan pada saat kita pekerja ini. Terima kasih telah menonton!